setelah LP nya terbit ya di Polda Bali terus yang lain nyusul yang lain tuh siapa kau ini playing victim ya mulut kau yang enggak berbandrol kodohnya macam-macam kau tunggu aja maraton laporan terhadap kau ya laporan terhadap kau ini udah lima sabar dulu karena hari raku saya mau ke Surabaya dulu buat laporan di Polda Surabaya nah tanggal 10 saya ke Bali habis itu baru laporan terhadap kau lima yang lain itu ya akan saya akan saya gilir nih ya pokoknya tunggu aja panjang kita buat ya maunya kau didampingi semangat sama pengacara kau ya kau didampingi sama pengacara kau enggak atau pengacara kau hanya buat statement-statement aja kasihan ya kasihan iya sih Bali tiket mahal ya Bali tiket mahal kasihan ya Halo sobat fakta Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebih tas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Paulina utauruk nampaknya juga serius di dalam kasusnya dengan birwansa SHMH keseriusannya dibuktikan dengan membuat laporan polisi di Polda Bari meskipun menurut birwansa itu bukan laporan polisi tetapi hanya pengaduan masyarakat yang tingkatnya lebih rendah daripada laporan polisi yang dibikin oleh birwansa kepada Paulina utauruk dan yang disorot oleh birwansa ada dua poin dalam laporan yang diunggah oleh Paulina dalam instastory nya yang pertama adalah kata-kata yang lain akan menyusul tantang saya dan pengacara saya yang lain akan menyusul siapa yang akan menyusul menurut birwansa Paulina dan pengacarannya playing victim playing victim adalah memainkan peran korban disitu artinya dia yang bersalah dia yang merasa menjadi korban kemudian yang disorot lagi adalah surat laporan tersebut yaitu tanda bukti laporan pengaduan masyarakat tidak bukan laporan polisi sementara itu ini adalah laporan dari mirwansa kepada Paulina utauruk ada kata-kata pro justisia disitu dan ini memang berbeda nampaknya dengan apa yang diunggah oleh Paulina utauruk jadi disini mirwansa membedakan antara laporan antara laporan pengaduan masyarakat atau dumas dengan LP laporan polisi nah ini coba kita sandingkan antara laporan dari mirwansa kepada Paulina dengan laporan Paulina kepada mirwansa memang disitu laporan mirwansa terdapat tulisan pro justisia di sebelah kiri surat nah itu kita lihat ada kata-kata pro justisia kemudian beda yang kedua adalah ada kotak dibawah itu yang membedakan dan sepertinya itu merupakan urutan kejadian atau kronologi kejadian dari yang terjadi sepertinya ini lebih lengkap yang dipunyai oleh mirwansa SHMH yang dilaporkan di Polres Jakarta Timur ada kronologi kejadian sementara yang di Paulina tidak ada kronologi kejadian hal itulah yang membuat mirwansa sedikit mempermasalahkan hal itu dan memberikan penjelasan apa beda laporan polisi dengan laporan pengaduan masyarakat atau disingkat dengan Dumas kalau mempunyai mirwansa ini adalah LP berikut ini penjelasan mirwansa bersama rekan lawyernya yang merupakan lawyer senior juga di Jakarta dengan santai dia menanggapi laporan kepolisian atau pengaduan masyarakat dari rivalnya Gerdaus Oyobo yang menurut dia tidak mendampingi Paulina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah saya mendengar kabar yang mengekirakan hari ini minggu 5 Juni 2022 ternyata yang dilaporkan di Polda Bali oleh PD dengan ini tantang saya dan pengacara saya kan nih kami saya buktikan yang lain menyusul nah jadi disini saya melihat bahwa dia membuat laporan pengaduan masyarakat atau istilah lainnya adalah Dumas ya pengaduan masyarakat ya artinya bahwa yang namanya Dumas ya siapa saja ya setiap orang di bangsa ini akan diterima Dumasnya betul ya bang ya namun yang berbeda dengan kita adalah kita membuat LP ya laporan polisi makanya di dalam LP kita itu ada Projustisia tuh nih coba dilihat ya Projustisia ya itu laporan polisi kita tergisternya LPB ya 1167 di Pores Metro Jakarta Timur nah itu yang membedakan ya sehingga ya tidak ada masalah ya mau Dumas ya tapi jangan Jumawa dulu ya apalagi menggunakan kata atau kalimat yang lain menyusul sementara yang di Polda Bali itu saja sifatnya adalah pengaduan masyarakat ya bukan LP jadi jangan memberikan keterangan yang tidak benar kepada publik karena antara Dumas dengan LP itu berbeda ya bang ya itu berbeda ya kalau kami melaporkan PD itu adalah laporan polisi ya laporan polisi maka di dalam STPL kita itu ada Projustisia sementara PD melaporkan saya di Polda Bali tadi saya lihat tidak ada Projustisia nya dan disitu adalah pengaduan masyarakat tolong dikoreksi lagi Bro Firdaus ya jangan memberikan keterangan yang tidak benar kepada publik terima kasih salam keadilan salam ofisium lebih dari Jalata di lain topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah LP nya terbit ya di Polda Bali terus yang lain nyusul yang lain tuh siapa kau ini playing victim ya mulut kau yang enggak berbandrol kau tuh orang yang macam-macam kau tunggu aja maraton laporan terhadap kau ya laporan terhadap kau ini udah lima sabar dulu karena hari Rabu saya mau ke Surabaya dulu buat laporan di Polda Surabaya nah tanggal ya kau didampingi sama pengacara kau enggak atau pengacara kau hanya buat statement statement aja nah kasihan ya kasihan iya sih Bali tiket mahal ya Bali tiket mahal kasihan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini minggu 5 Juni 2022 ada kabar yang sangat mengembirakan karena katanya PD secara resmi telah melaporkan saya di Polda Bali terkait dengan dugaan selamat menikmati